Teman-teman yang sedang menyusun skripsi ingin mencari kutipan yang tidak terkena pelagiat, dari mana kutipan-kutipan itu yang tidak ada pelagiat? Tapi tenang aja teman, kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan pelagiat dari setiap kutipan itu. Yuk ikuti kita! Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menghilangkan dan meminimalisir tiap kata-kata agar tidak terkena pelagiat. Kalian yang sedang menyusun skripsi tentu saja sangat membutuhkan metode ini agar tidak terdetekc pelagiat di setiap kata-katanya. Bagaimana caranya? Yuk ikuti kita! Yang pertama, kita buka terlebih dahulu web browser yang biasa kita gunakan. Di sini saya menggunakan Opera. Selanjutnya, search SEO Magnifer SEO Magnifer Linknya ada di deskripsi ya Ini dia Klik yang pertama Tampilan seperti ini Sekarang kita menuju kutipan yang akan kita hilangkan pelagiatnya ya Jadi di sini kita akan membedakan mengganti setiap kata-katanya Kata penghubungnya ya Contohnya kata mempunyai Kita ganti dengan memiliki Perbeda sedikit kan Tapi itu sangat berpengaruh bagi kutipan kalian Di sini skripsi ini ya Dokumennya ini Sekarang sebagai contoh Blok dulu Bagian sini Copy Paste ke website ini Di kolom ini kita paste Klik kanan Tempel Setelah seperti ini Pilih bahasanya Karena skripsi ini bahasa Indonesia Cari bahasa Indonesia Yang ini di klik Klik yang ini Ditunggu berapa saat Nah ini dia Kata-kata yang dalam buarna ini Bisa kita ganti ya Contohnya kita klik Jika Nah Jika di sini Kita bisa ganti Dengan Bila Jadi website ini memberikan sugesti Persamaan kata jika Bisa kita gunakan Bila Atau jika juga Masih kita bisa gunakan Atau kita bisa mengisi Dengan kata-kata lain Sesuai dengan keinginan kita Contohnya Di sini Akan kita ganti Dengan kata yang kita mau ya Ini contoh aja Kita ganti dengan kata memang Contoh aja ya Klik use Dia akan terganti Coba kita ganti yang lain Mendapatkan Diklik Mendapatkan Suggesti yang diberikan website ini Adalah Menerima Atau juga Mendapatkan lagi ya Coba kita klik Menerima Dia akan terganti ya Begini terus Seterusnya Sampai Selesai ya Jadi yang bisa diganti Itu kata-kata penghubung sih Biasanya Di sini yang berwarna ya Balik Kita tahu balik ini Bisa Iyalah ya Kalau misalnya setelah Semua sudah Terganti kata-katanya Sudah kita ganti Ini bisa kita block Langsung klik salin Bisa kita paste Ke Microsoft Word Ctrl V Seperti ini Sangat mudah kan Semoga tutorial ini Membantu kalian See you in the next video